Astra Auto Parts mencatatkan pertumbuhan lama bersih 23,68 persen hingga kuartal 3 2019 menjadi 512 miliar dibanding periode sama tahun lalu 414 miliar rupiah. Emitan berkode saham auto itu mengantongi pendapatan senilai 11,62 triliun rupiah naik tipis 1,04 persen dibandingkan dengan periode sama tahun lalu 11,5 triliun rupiah. Adapun beban pokok pendapatan perseroan perkuatan 3 2019 tercatat lebih rendah 1,38 persen menjadi 9,99 triliun rupiah. Untuk distribusi internasional, jangkauan pasar purna jual saat ini tersebar di 35 negara. Meskipun kinerja Astra Auto Parts mengalami kenaikan, namun secara umum Divisi Bisnis Otomotif PT Astra Internasional TBK mengalami penurunan dan volume penjualan mobil yang diikuti meningkatnya biaya-biaya produksi serta efek dari translasi nilai tukar mata uang asing. Terima kasih telah menonton!